Hai teman-teman semuanya, balik lagi di channel aku Noe Amelia di Birmingham Vlog kali ini vlog yang banyak sekali diminta teman-teman, terutama teman-teman yang di Indonesia, yaitu mengenai bagaimana dan gimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan di Inggris So, kali ini aku akan share dengan kalian 5 tips informasi untuk mendapatkan pekerjaan di UK Semoga vlog kali ini bisa membantu teman-teman untuk mencari informasi bagaimana caranya untuk mendapatkan pekerjaan di UK So, please kalian stay tune dan semoga video ini bermanfaat Oke teman-teman, banyak sekali teman-teman diantaranya yang ingin sekali bekerja di Inggris dan banyak sekali teman-teman yang kirim DM, ada yang minta dicarikan pekerjaan baik yang hanya meminta informasi pekerjaan dan bagaimana syarat bekerja di UK dan lain-lainnya ya, memang peluang pekerjaan di Inggris ini banyak sekali dan juga setelah Brexit ini kan banyak banyak sekali aturan-aturan pemerintah Inggris sendiri di UK ini banyak sekali perubahan tentang tenaga kerjaan baik itu tenaga kerja yang diambil di UK sendiri baik tenaga kerja yang di luar UK Nah, buat teman-teman yang di Indonesia perlu diketahui bahwa teman-teman yang mau mencari peluang pekerjaan di Inggris kalian itu berkompetisi dengan para pencari pekerjaan baik di Indonesia maupun di luar karena yang ingin sekali bekerja mencari pekerjaan di UK itu banyak sekali ya, tidak hanya teman-teman yang ada di Indonesia Sebelum aku ngasih tau ke kalian tentang info ini aku masih belum lagi bahwa aku ini bukan agency mencari kerja Oke teman-teman, tips yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah heal kemampuan kalian atau keahlian kalian itu dimana kemudian kalian harus mencocokkan keahlian yang kalian miliki dengan UK Shortage Occupation List jadi kemampuan kalian itu harus cek juga di Shortage Occupation List disitu ada kode-kodenya jadi ketika kalian untuk melamar pekerjaan kode itu yang harus kalian masukkan nantinya yang memang itu di-approve di UK kemudian di samping itu juga selain kemampuan skill juga di UK ini harus berbahasa Inggris ya jadi kalian juga harus bisa menunjukkan kemampuan kalian berbahasa Inggris nah untuk skill worker yang di UK ini dari luar UK kalian harus mampu menunjukkan kemampuan kalian berbahasa Inggris di minimum B1 ya level B1 jadi buat teman-teman sekalian yang ingin sekali mencari pekerjaan di UK kalian harus dari sekarang diasah lagi kemampuan bahasa Inggris kalian begitu selain kemampuan kalian di bidang ahlinya keahlian kalian di bidang masing-masing disitu juga keahlian dalam kalian berbahasa juga diperlukan dan juga pengalaman-pengalaman pekerjaan kalian yang kedua itu bagaimana cara dan dimana melamar pekerjaan itu sendiri cara online oke teman-teman disini banyak sekali media-media yang aku temukan yang pertama dari aku lihat dari website government itu sendiri yaitu kalian bisa cek disini di linknya di bawah ini alternative link yang bisa kalian coba untuk mendapatkan pekerjaan itu sendiri oke teman-teman kita langsung simulasi aja bagaimana kita mendapatkan pekerjaan ya kita langsung aja masuk ke website-nya government UK untuk mendapatkan pekerjaan finding job disini ya adalah langsung ya teman-teman kita klik disini nah disini ada find a job kalian bisa start disini dan disini kalian bisa langsung start aja kita klik disini nah disini teman-teman disini kan ada apply for job ada create account tapi disini kalian misalkan jobnya nurse London UK ini aku contohnya ya disini ada nurse perawat ya misalkan di London nah kalian ini bisa lihat disini banyak sekali yang muncul sekitar 4114 nurse job in London ya jadi pekerjaan sebagai perawat ini banyak dan disini juga ada company-nya ada selerinya ada berapa ya teman-teman jadi bisa lihat disini kalian bisa langsung klik misalkan kalian tertarik dengan yang disini kalian bisa klik aja disini kita bisa lihat ada tanggalnya date-nya terus gajinya berapa terus jam kerjanya terus ini ada deadline yang harus aplikasi ditutup kapan nah disini ada terus company-nya lokasinya dimana job title-nya apa dan ini job reference-nya yang harus kalian simpan kalian udah tahu semua kalian langsung apply for job kalau kalian udah yakin kalau pekerjaan ini buat kalian tinggal langsung di apply aja disini nah disini kalian harus punya account kalau memang untuk disini ya kalian tinggal create account aja so guys salah satu contohnya aja ada juga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan seperti berarti di website ini juga kalian bisa cari pekerjaan atau bisa kalian scroll ke bawah ya yang tadi yang pertama yang find a job di bawah itu kalian bisa lihat disitu ada popular searching tuh lihat di bawah ini ya skill worker ada yang non skill worker ada juga yang domestik gitu jadi ada beberapa jenis pekerjaan disini driver job kalau kalian ingin mendapatkan ingin mencari pekerjaan sebagai driver dan disini juga kalian bisa lihat di bawah browse all jobs kalian bisa lihat disini semua pekerjaan yang ada di UK ada disini semua job-job popular job ada disini kalian bisa klik nanti dan nanti kalian akan koneksi apa yang mau kalian apply gitu ya kemudian ada beberapa website-website buat kalian untuk apply pekerjaan gov.uk.uk slash find a job kemudian ada juga beberapa yang lainnya disini sekarang langsung aja yang ketiga yang ketiga disamping itu juga kalian harus tahu sponsorship siapa sponsor-sponsor yang akan sponsori kalian untuk mendapatkan visa ya nah disini ada beberapa list-list untuk kalian tahu list apa aja yang sudah register sponsorship yang akan sponsori kalian itu kalian bisa lihat dari website di website ini yang aku tulis di bawah jadi kalian cek nanti disitu searching sesuai dengan bidang masing-masing seperti misalkan IT healthy care atau education atau bidang finance jadi ada beberapa juga dan itu beda-beda ya teman-teman perusahaannya beda-beda nah kalian lengkapnya bisa dilihat di di link yang tadi aku kasih ya guys nah kalian bisa lihat disini sponsor worker ya registernya kalian bisa lihat disini license sponsors worker kalian bisa klik disini juga bisa lihat view online dan ini adalah yang terupdatenya per tanggal 1 Oktober 2021 ya jadi ini terupdate ya kita cek ya satu-satu tuh kalian bisa lihat disini disini banyak sekali guys tipe-tipenya dan kalian ini termasuk skill worker atau rate A, rate B nanti ini bisa dilihat ketika kalian sudah mendapatkan referensi jadi pekerjaan itu sendiri nanti kalian untuk mencari sponsorshipnya untuk apply visa nah untuk visa visa kerja itu didapatkan bukan kita apply visa kerja dulu baru kita mencari pekerjaan di UK jadi visa kerja itu ketika kita sudah mendapatkan referensi jobnya job reference-nya jadi nomor reference yang kalian apply tadi yang dari awal nanti disitu ada yang namanya kita harus sponsor kan minta sponsornya nah sponsornya yang tadi di list tadi ya di list yang tadi aku share dengan kalian jadi kalian harus lihat lagi dicek lagi di website yang tadi mendukung buat kalian untuk mendapatkan visa kerja yang selanjutnya yang nomor 4 itu mengenai cover letter dan CV ini adalah identitas kalian bagaimana kalian mempromosikan diri kalian sendiri ke perusahaan yang akan kalian kehendaki untuk kalian diterima di perusahaan yang mau kalian masuki sekarang itu teknologi canggih sekali ya teman-teman banyak sekali website-website atau company-company menyuguhkan beberapa pasajian-sajian untuk CV informasi mengenai kalian itu tersampaikan kepada perusahaan yang akan kalian masuki atau akan kalian apply ya untuk bekerja di perusahaan tersebut dan untuk CV itu mulai dari cover letter-nya mulai dari kalian menjelas kalian sendiri itu siapa dan experience juga kita lampirkan disitu nanti mungkin contoh-contohnya ada beberapa di website yang pernah aku gabung juga disitu tapi itu lebih bentuknya perbayar tapi ada juga yang gratis tinggal kalian lihat aja di website yang itu sendiri tentang CV tentang CV jadi nanti kalian bisa lihat gitu standar CV di UK itu seperti apa dan ada beberapa juga teman-teman untuk pembuatan CV itu sendiri nah ini dia salah satu contohnya aku mau kasih tau ke kalian yang terakhir yang ini yang paling penting sekali yaitu sesi wawancara ya teman-teman biasanya wawancara ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang memang ini khusus harus kalian ketahui beberapa contoh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan Inggris di sini pada kandidat pekerja yang dari luar dan ini dilakukan biasanya secara online baik melalui video call atau juga melalui lainnya kalau berdasarkan teman-teman ada di India ketika dia melalui pekerjaan itu melalui website untuk interviewnya itu karena ada perusahaan kayak seperti cabangnya di negaranya nah interviewnya dilakukan di cabang di perusahaan itu sendiri di negara India mungkin kalau misalkan kalau teman-teman offlinenya melalui online tapi ada perusahaan perwakilannya di Indonesia mungkin interviewnya bisa dilakukan di Indonesia ada juga secara online yang tadi aku bilang melalui video call jadi kalian harus siap-siap ya so teman-teman itu dia yang aku bisa bagikan dengan kalian tips-tips atau informasi-informasi bagaimana sih caranya mendapatkan pekerja buat teman-teman yang ada di Indonesia secara online dan juga syaratnya seperti apa untuk syarat-syarat kelanjutannya kelengkapan apa aja yang diperlukan nanti kalian akan mendapatkan arahan juga ya ketika kalian sudah apply pekerjaan itu sendiri apa yang harus kalian persiapkan dan langkah-langkah selanjutnya apa yang harus kalian lakukan begitu ya nah teman-teman semoga video tadi bermanfaat kalau kalian suka dengan videonya tentunya please like, comment, dan share juga subscribe channel ini kalau kalian memang suka dengan channel ini terima kasih kalian udah menyimak semoga videonya bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya please take care and have a good day